Saya mohon Google, baca puisi saya kalau nggak mau nonton! Jangan beri di email saya! Dari-dari Mas, Sabil ini pernah ngirim email ke Google itu? Gimana? Karena judulnya Google Iman, terus... Ya, ini karena video akan di-upload ya, Pak? Mungkin kalau Google melihat, terpasti! Dan pasti, kita tuh bagi database Google ada di mana-mana, dan video ini pasti ada di Youtube, dan akhirnya juga di... Saya mohon Google, baca puisi saya kalau nggak mau nonton! Jangan beri di email saya, kamu tau kan email saya? Kalau misah beli-belah 98.com ya kan? Aku cuma ngomongin gitu loh, aku membuat simbol platform besar ini sebagai... Apa sih yang ada di luar Google, kita ya terikat-rokat lagi dengan Google. Kalau kita ngomongin teknologi di ranah ekonomi ya... Kapitalisme jelas, kapitalisme sekarang sudah bukan lagi kapitalisme yang kayak dulu gitu... Yang nunjukin watak penindasan, dia nunjukin watak eksploitasi gitu... Atau membangun suatu paradigma, dia hanya mencari kekayaan tunggal atas dirinya gitu kan... Kayak yang pernah dinarasikan orang-orang, ya istilahnya nenek moyang kita gitu kan... Orang-orang di zaman feodal dan kapitalisme awal gitu... Kapitalisme itu sudah merubah warnanya mas... Hal nunjuk kapitalisme, kapitalisme yang wataknya humanis gitu kan... Nah sebenarnya dia juga nggak pernah benar-benar paham bahwa dirinya masih terikat dengan kepentingan-kepentingan kapitalis itu sendiri gitu... Ini aspek awalnya ya... Kayak Herbert Markiu... Markiu pernah tulis buku jurnal One Dimensional Man... Manusia satu dimensi itu... Itu ngomongin bahwa sebenarnya kita juga sudah satu terikat... Kita sudah terikat rokaan dengan satu landscape yang sama... Jadi antara tuan pemilik modal, antara masyarakat atau yang bekerja itu sebenarnya nggak pernah ada lintas perbedaannya yang jauh gitu... Orang sama-sama bias, sama-sama pakai Android, sama-sama pakai Avanza dan lain sebagainya gitu... Contoh pemerintah ya gitu... Nah... Tetapi yang menarik gitu... Kita melihat kayak mall-mall besar itu kan sekarang juga udah gulung tikar ya mas... Jail itu kan juga udah jarang buka... Berapa ratus berai? He-he... Karena ada suatu peralian gitu... Dari yang sifatnya aktual... Dulu kan kalau ke mall itu kan kesannya... Wah anak kota gitu... Bawa nentek... Iya... Masih inget nggak kita main apa yang... Apa... Yang... Segini itu... Apa... Scooter... Scooter lah... Itu kan kesannya fabnya kayak orang pertama gitu ya... Padahal cuma di kediri gitu... Surabaya itu kan... Nah... Sebenarnya yang dibeli sekarang bukan lagi citra-citra yang kayak gitu gitu... Kita sudah diminimalisir ya... Kita sudah diuntukkan dengan adanya... Mungkin jasa layanan hantar... Jasa layanan makanan yang siap saji... Jika transfer misalnya... Kita bayarnya pakai online... Kalau membawa teori... Sebenarnya narasi semacamnya sudah digambarin lah... Seorang filsuf ya... Sekarang masih hidup... Namanya Slavok Zizab... Dia pernah buat film gitu... Judulnya The Pervert of Ideology gitu... Atau ideologi yang cabul gitu... Pervert itu kan cabul maknanya... Sebenarnya ada suatu perdebatan yang dia rekapitulasi dari film-film sebelumnya gitu... Ada suatu orang gitu... Dua-dua orang gitu... Ada satu kacamata gitu... Kacamata itu disuruh gitu... Yang sama yang satu pakai ini gitu... Karena kacamata itu memperjelas kesadaran kita gitu... Orang gitu... Di dalam kacamata itu artinya melihat apa yang tidak nampak di dalam fenomena... Dia ngomongin inti atau substansi dari kenyataan... Misal... Gambar iklan besar itu sebenarnya bukan maknanya iklan itu... Tetapi beli aku gitu... Atau obey... Patuhi aku gitu kan... Tuhan gitu... Jadi sebenarnya... Ada suatu peralian nilai konsumsi ya... Atau value of consumption gitu kan... Atau... Cara pandang kita terhadap produk... Kita sudah kehilangan fungsi primer dari produk... Kita membeli hanya secara simbolik gitu... Entah mereknya... Entah brandingnya... Walaupun tahu... Everybody juga mengakui... Setiap brand juga melua kualitasnya sendiri-sendiri gitu... Tetapi kalau endingnya hanya untuk sekedar... Apa ya... Membangun kembali ke problem eksistensi... Dan itu mengarahkan problem mental... Dan kedua problem material yang sok kaya dengan label ini gitu... Sampai kemarin tahun baru ada penyewaan iPhone... Buat mereka yang tampak kaya gitu... Jadi permasalahannya... Ekonomi yang dibangun bukan lagi ekonomi material... Tapi ekonomi visual... Makanya urbanisasi dan sebagainya... Itu sebenarnya problem udah lama sekali mas... Sudah selesai kayaknya... Kalau kita mengenali setelah globalisasi... Sekarang ada glokalisasi... Iya kan... Bagaimana peran timur itu... Mempengaruhi barat gitu... Orang Eropa suka cybermoon... Enim gitu kan... Suka kebudayaan kita... Bukan lagi kok... Kita ngibilat barat sebenarnya juga gak relevan sih... Sudah... Sangat... Apa ya... Metropolis sih kita... Kosmopolit mungkin bahasanya... Kita merefensi dari kita ya kan mas... Coba kita kerja di satu institusi gitu... Misalnya contoh... Kita menjadi Buddha atas struktur... Tapi uniknya... Untuk masalah isi perut... Kita masih membudak orang lain... Iya kan... Untuk... Misal... Buat beli gacauan gitu kan... Kita siapa gitu loh... Akhirnya kan ada lapis struktur yang semakin meningkat... Dan kita tidak menyadari... Apa yang kita dapat... Sebenarnya hanya berputar di dalam struktur-struktur yang lain... Kita mau kemana-mana... Kita nyewa... Ada kutip... Budap... Atau... Gojek dan lain sebagainya... Sebenarnya... Makhluk... Orang-orang modern itu unik gitu... Dia budak yang... Budane budak... Ada sisi... Tapi kita tidak merasa... Di budak... Gitu kan... Karena ujungnya... Ya... Income atau profit itu... Sudah menjadi hal yang sifatnya visual gitu... Atau... Pemenuhan atas diri yang sifatnya... Eksistensial... Saya tekankan tadi... Eksistensial... Dan ini menjadi masalah panjang gitu... Kalau skopen-minder... Memaknai... Apa sih lahirnya makna-makna itu... Lahir dari kematian gitu kan... Jadi aku melihat... Model keberadaan kita sekarang itu hanya ada dua hal... Akumulatif dan akseleraktif... Di titik ini... Di titik ini... Aku akan mencoba mempelajari apapun secara akumulatif... Sedikit demi sedikit gitu aja... Dan... Nanti siapa tahu masa depan seperti apa ya kan... Tapi kita hanya mencoba mengikuti... Harus perubahan ini gitu... Kita nggak tahu kelakangnya jadi apa... Semoga... Ya pembelajar lah... Jadi guru, jadi dosen... Atau... Jadi hal tertentu yang statusnya memang memiliki... Apa ya... Kehormatan lah di tengah masyarakat gitu... Walaupun tahu... Berhari ini kita masih... Sangat... Tarik... Kanan kiri... Gitu lah... Berada sama diri... Gak tahu tiba-tiba jadi apa... Tuhan memiliki algoritmanya sendiri gitu... Dan manusia... Katanya juga buat algoritmanya sendiri... Saya punya cinta-cinta sederhana gitu... Kalau bisa belajar... Coding ya... Coding atau programming gitu... Misalnya saya punya dosa banyak gitu... Sama saya retas gitu... Saya ganti pahala saya yang seribu... Berapa? Banyak kan auto masuk surga gitu kan... Atau mungkin... Ini kayak pahalaikan... Iya... Bicara tentangnya... Langsung gitu aja... Coding... Das pahala... Ini infinity... Oh pasti masuk surga... Tanpa... Tanpa perlu melakukan hal baik gitu kan... Kalau memang... Motor keagamaan itu sama logikannya dengan motor teknologi... Jadi mungkin... Ini kompleks ya mas Wari... Dan... Tahu banyak kita hidup di antara umbal gitu kan... Ada ria... Ada buih... Ada... Ada bibir pantai... Ada... Ada gelombang itu sendiri... Ada ubat itu sendiri... Semuanya serba bersatuan gitu... Dan kompleksitivitas masalah di dalam teknologi itu... Sebenarnya juga mencirikan... Bagaimana tahapan sejarah ini berlangsung gitu...